India mengekspor 20 geran pembunuh jenis Hermes 900 Medium Altitude Long Endurance atau MIL dari fasilitas produksi senjata milik Adani Elbit Advanced System yang dikirimkan ke Israel Dikutip dari Tribun News, kabar pengiriman puluhan paket geran pembunuh oleh India ini diungkap oleh media Israel, yakni Yediog Aronaut Pengiriman geran tersebut dilakukan oleh perusahaan patungan Adani Defense and Aerospace India dan Elbit System Israel sejak akhir Oktober tahun lalu Mulanya, perusahaan Adani Elbit Advanced System dibangun untuk menyuplai drone Hermes 900 kepada tentara India Namun, usai pabrik perakitan senjata Israel rusak, tentara Israel kesulitan mendapatkan senjata tempur Sehingga, terancam mengalami krisis amunisi di tengah gencarnya invasi dengan Hamas dan Hezbollah Alasan itulah yang mendorong Netanyahu untuk melobi militer India Agar pabrik senjatanya memasuk Hermes 900 kunda membantu serangan militer Israel Drone Hermes 900 yang diimpor oleh skuadron 166 angkatan udara Israel Menjadi senjata pembunuh paling mahal yang dimiliki oleh Israel Sebab, drone tersebut dilengkapi berbagai kecanggihan sensor dan muatan Seperti kamera elektrooptik atau inframerah, radar aperture sintetis, radar patroli maritim, sistem intelijen sinyal, dan kemampuan peperangan elektronik Hermes 900 dijual dengan perkiraan biaya 5 juta dolar Amerika Serikat sampai 6 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 82 miliar rupiah sampai dengan 93 miliar rupiah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia